Tiga hari kemudian, di istana tempat Su Feng berada. Feng Wuchen sedang menyempurnakan bubuk obat yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa seseorang. Su Feng menunggu dengan gugup dan penuh harap di samping. Hanya dalam beberapa menit, Feng Wuchen telah menghabiskannya dan menyimpannya di dalam botol giok. Ini adalah bubuk kondensasi jiwa yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa seseorang. Ini sangat efektif. Ini dapat membantu Anda menerobos menjadi alkemis tingkat dewa, kata Feng Wuchen dengan tenang dan menyerahkan sebotol bubuk obat kepada Su Feng. Terima kasih, Tuan Feng. Terima kasih, Tuan Feng. Su Feng sangat bersemangat sehingga dia membungku berulang kali untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia baru saja berlutut. Karena alkemis Su Feng saat ini telah turun ke tingkat dewa. Dengan bubuk kondensasi jiwa, dia bisa menembus level dewa lagi. Feng Wuchen juga membutuhkan bubuk kondensasi jiwa untuk menerobos ke tingkat dewa. Mari kita berkultivasi bersama, kata Feng Wuchen dengan tenang dan menuangkan bubuk obat ke dalam mulutnya. Feng Wuchen mengaktifkan keterampilan alkimianya dan memasuki kondisi kultivasi. Su Feng juga buru-buru menelan bubuk obat dan mengolahnya. Setelah berkultivasi beberapa saat, Su Feng tiba-tiba membuka matanya. Wajahnya penuh kejutan dan kebodohan. Ini, ini terlalu menakutkan? Bukan. Bubuk kondensasi jiwa sebenarnya memiliki efek yang sangat mengerikan. Saya dapat dengan jelas merasakan kekuatan jiwa saya berkembang pesat. Jika ini dijual kepada seorang alkemis, saya khawatir seratus batu spiritual ilahi tingkat tertinggi akan diambil. Su Feng kaget. Siapa Tuan Feng? Mengapa dia bisa memurnikan bubuk obat yang begitu kuat yang dikembangkan oleh Lord Soul Destroyer? Su Feng semakin terkejut saat dia memikirkannya. Dia menatap kosong ke arah Feng Wuchen. Feng Wuchen juga terkejut. Efek mengerikan seperti itu jauh lebih kuat daripada kristal roh korosi tulang. Hanya dalam empat jam, Feng Wuchen berhasil menerobos kerana alkemis tingkat dewa. Kekuatan jiwa tingkat dewa, Tuan Feng benar-benar berhasil menerobos. Kecepatan kultivasi ini terlalu mengerikan. Ini baru empat jam. Su Feng kaget dan membuka matanya lagi. Feng Wuchen menarik napas dalam-dalam. Dia tidak merasa bangga sedikitpun karena terobosannya. Kamu teruslah berkultivasi, aku akan menyempurnakan lagi bubuk konsentrasi jiwa. Ramuan obat Presiden Gong tidak boleh disiasiakan. Feng Wuchen berkata dengan acu tak acu, langsung pergi ke sisi tungkupil untuk memurnikan bubuk obat. Tuan Feng berencana menggunakan bubuk kondensasi jiwa. Su Feng buru-buru bertanya. Saya memiliki banyak harta untuk dijual. Saya tidak perlu menjual bubuk kondensasi jiwa, kata Feng Wuchen dengan tenang. Istana Awan Air Istana Awan Air menyambut beberapa tamu terhormat hari ini. Mereka berasal dari kuil sektor jiwa bintang yang tak tertandingi, dan mereka berlima adalah Raja Ilahi. Tujuan mereka adalah untuk menyelidiki penyebab kematian Shen Luo dan keberadaan tulang jiwa. Aku benar-benar minta maaf, tapi tulang jiwa tidak ada di Istana Awan Air. Pelindung Shen Luo memang datang ke Istana Awan Air, tapi dia pergi bersama Tuan Muda dan tetua kedua Istana Awan Air selama beberapa hari. Mereka mengatakan bahwa mereka memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Tuan Muda kuil tak tertandingi, dan mereka belum kembali. Saya telah mengirim orang untuk mencari mereka kemana-mana, tetapi mereka belum ditemukan. Yang tianya berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan Istana Yang, pelindung kita terbunuh. Kata pembangkit tenaga listrik Raja Ilahi Bintang Tujuh yang terkemuka dengan sungguh-sungguh. Apa, pelindung Shen Luo terbunuh? Kalau begitu, bukankah itu berarti Tuan Muda dan tetua kedua kita juga, Yang Bu Huo berteriak ketakutan. Saya khawatir kemungkinannya tidak menguntungkan mereka. Raja Ilahi Bintang Tujuh menggelengkan kepalanya. Apakah ini benar? Yang tianya bertanya dengan tidak percaya. Pemimpinnya mengerutkan kening dan berkata, mengapa kita bercanda tentang kehidupan pelindung? Kami di sini untuk menyelidiki penyebab kematian pelindung Shen Luo. Kami tidak familiar dengan area ini, jadi saya harap Tuan Istana yang dapat membantu kami. Tentu saja, jika Tuan Muda dan tetua kedua dibunuh oleh orang yang sama, aku tidak akan melepaskan mereka dengan mudah. Yang tianya berkata dengan kejam. Tian Xing, bawa selusin murid dan bantu kuil tak tertandingi, perintah Yang Tianya. Ya, Tuan Istana, Ren Tian Xing menerima perintah itu dengan hormat. Terima kasih, Tuan Istana Yang. Pemimpinnya mengucapkan terima kasih dengan sopan. Ren Tian Xing berkata dengan sopan, silakan ikuti saya. Saya dapat memberitahu Anda kemana Anda ingin pergi atau apa yang ingin Anda ketahui. Melihat lima pembangkit tenaga listrik kuil tak tertandingi pergi bersama Ren Tian Xing dan yang lainnya, Yang Tianya segera mengirim seseorang untuk memberitahu Feng Wu Chen. Aku tidak menyangka mereka akan datang secepat ini. Yang Bu Huo mengerutkan kening. Dia masih khawatir. Yang Tianya mengerutkan kening dan berkata, mereka belum mencurigai kita. Semoga kita bisa membodohi mereka. Kalau tidak, bahkan Tuan Feng pun tidak akan bisa menyelamatkan kita. Kepala Istana Kuil tak tertandingi adalah Dewa Bintang Lima. Kita tidak mampu menyinggung perasaannya. Setelah meninggalkan Istana Awan Air, lima pembangkit tenaga listrik kuil tak tertandingi mengikuti Ren Tian Xing dan yang lainnya untuk memeriksa sekeliling mereka. Kaka, apakah kamu benar-benar percaya dengan kata-kata yang Tianya? Seorang pria bertanya dengan suara rendah. Saya tidak percaya. Jika bukan karena tulang jiwa, pelindungnya tidak akan datang jauh-jauh ke tempat terpencil ini. Yang Tianya berbohong kepada kita. Bisik pria lain. Itu benar. Saya juga mempercayainya. Saya rasa dia tidak khawatir sama sekali ketika Tuan Muda dan Tetua Kedua Istana Awan Air menghilang. Bisik pria lain. Pemimpinnya mengerutkan kening dan berkata, apa yang bisa kita lakukan jika kita tidak mempercayainya? Yang Tianya tidak lemah. Kami berlima bersama-sama tidak bisa mengalahkannya. Kami tidak memiliki petunjuk apapun sekarang, tapi satu hal yang pasti. Kematian pelindung itu pasti ada hubungannya dengan tulang jiwa. Mari kita selidiki secara rahasia terlebih dahulu. Kita tidak bisa mengingatkannya. Tak satu pun dari mereka mempercayai omong kosong yang Tianya. Kamar dagang alam ilahi. Feng Wuchen sudah tahu bahwa kuil tak tertandingi telah mengirim orang untuk menyelidikinya, tapi dia tidak khawatir sama sekali. Sebaliknya, Yang Meyer bertanya dengan cemas, Tuan Feng, apakah mereka tidak akan curiga? Tentu saja mereka akan melakukannya, tapi mereka tidak bisa membunuh orang begitu saja tanpa bukti, bukan? Jangan khawatir, mereka tidak akan menemukan bukti apapun. Feng Wuchen tersenyum tipis, setenang gunung. Setelah jeda, Feng Wuchen melirik Yang Meyer dan berkata, Saya khawatir dengan tulang jiwa nonayang. Jika kuil tak tertandingi mengetahui bahwa tulang jiwa itu bersamamu, mereka akan merebutnya dengan cara apapun. Perang maka hal itu tidak bisa dihindari, dan istana awan air akan menderita karenanya. Gong Jingyan mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, Itu juga yang aku khawatirkan. Kuil tak tertandingi telah mengirim orang, dan cepat atau lambat mereka akan kembali untuk menyelidiki. Meskipun mereka hanya Raja Ilahi, tidak ada jaminan bahwa mereka menang. Jangan kirim pembangkit tenaga listrik Raja Ilahi lainnya. Tuan Feng, apa yang harus kita lakukan? Yang Meyer bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, jika kami tidak mengatakan apa-apa, tidak akan ada yang tahu bahwa tulang jiwa itu bersamamu. Mereka tidak akan dapat menemukannya. Feng Wuchen tersenyum. Kamar dagang tidak jauh di depan. Kalian pasti lelah. Ayo kita makan di restoran dulu. Setelah kenyang, aku akan mengantar kalian berlima ke kamar dagang. Setelah menghabiskan beberapa jam membiasakan diri dengan lingkungan sekitar, Ren Tianxing membawa orang-orang dari kuil tak tertandingi ke Inky Cloud City. Terima kasih. Pria yang memimpin itu mengangguk. Terima kasih kembali. Ren Tianxing tersenyum tipis. Oh, itu murid pertama istana awan air, Ren Tianxing. Selamat datang, selamat datang. Penjaga toko cantik itu buru-buru menyapanya dengan sopan sambil tersenyum menawan. Orang-orang di kuil tak tertandingi benar-benar ada di pihakku. Penjaga toko membuat catatan mental. 1682 Belum lama ini, Tuan Muda yang mengatakan bahwa dia mengundang ahli kuil tak tertandingi untuk menangani yang tianya. Aura Kaisar Ilahi yang saya rasakan sebelumnya seharusnya berasal dari ahli kuil tak tertandingi, tetapi sekarang keberadaan mereka tidak diketahui. Tuan Muda yang tidak ada di manapun terlihat, dan bahkan tetua kedua dan ketiga tidak terlihat. Keberadaan yang mei tidak diketahui, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Masalah ini pasti ada hubungannya dengan tulang jiwa yang meyer. Para murid istana awan air pasti tahu, tapi tidak ada yang berani mengungkapkannya. Namun, yang tianya tidak bisa mengalahkan Kaisar Ilahi, jadi pasti ada sesuatu yang lain. Mungkin kita bisa mendapatkan jawaban dari kuil tak tertandingi. Penjaga toko berpikir sendiri ketika dia melihat rentian sing dan yang lainnya makan dan minum. Matanya yang indah mengamati lima orang dari kuil tak tertandingi. Penjaga toko berjalan membawa segelas anggur. Jarang sekali murid tertua istana awan air datang ke sini. Demi Tuan Muda yang, aku akan mentraktirmu. Penjaga toko meletakkan satu tangannya di bahu pria dari kuil tak tertandingi dan memandang rentian sing sambil tersenyum. Posturnya yang menawan dan menggoda membuatnya tampak seperti peri. Saya menghargai kebaikan Anda, penjaga toko. Terima kasih. Rentian sing sedikit mengernyit, lalu dengan bijaksana menolak. Sikapnya sangat rendah hati dan sopan. Pria yang memimpin memperhatikan ekspresi rentian sing dan sedikit mengernyit, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Jangan katakan itu. Jika Tuan Muda yang mengetahuinya, aku akan mendapat masalah. Ayo, izinkan aku bersulang untuk kalian semua. Penjaga toko tersenyum menawan. Dia minum terlebih dahulu sebagai tanda hormat. Rentian sing dan yang lainnya membalas bersulang. Begitu pula orang-orang dari kuil tak tertandingi. Nikmatilah. Semuanya ada padaku. Jangan malu-malu. Anggap saja itu seperti memberi muka pada Tuan Muda yang penjaga toko tersenyum menawan dan menepuk punggung pria yang memimpin beberapa kali. Pria yang memimpin melirik ke arah penjaga toko dan melihat bahwa dia sedang mengedipkan mata padanya. Melihat penjaga toko berjalan ke halaman belakang restoran, Pria yang memimpin berdiri dan berkata, Saya akan keluar dan melihat-lihat. Pria yang memimpin langsung menuju halaman belakang. Rentian sing melihat ini tetapi tidak mengatakan apapun. Aku mu Honglian. Bagaimana aku harus memanggilmu? Di halaman belakang, penjaga toko duduk di kursi dan memandang Pria yang memimpin dengan senyum menggoda di wajah cantiknya. Jaminandi, pria yang memimpin langsung ke pokok permasalahan. Penjaga toko, kenapa kamu memanggilku ke sini? Ola ilahi yang tak tertandingi mengirim seseorang ke sini. Tampaknya sesuatu telah terjadi pada pelindung Senluo. Mu Honglian terkekeh. Ekspresi Bailin berubah saat dia bertanya dengan suara yang dalam, Kamu tahu siapa kami? Apa yang Anda tahu? Katakan padaku dengan cepat. Mu Honglian perlahan bangkit dan berjalan, Sejujurnya, saya tidak tahu apa-apa, Tapi saya mendengar Tuan Muda yang menyebutkan sesuatu sebelumnya. Sekarang keberadaan Tuan Muda yang tidak diketahui, Saya hanya bisa berspekulasi. Pelindungnya sudah mati, kata Bailin. Apa? Wajah cantik Mu Honglian tiba-tiba berubah. Dia sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam, Sepertinya Yang Wei dan Yang Gou juga sudah mati. Semua orang yang berhubungan dengan mereka telah menghilang. Sepertinya kamu memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Muda yang, Bailin mengerutkan kening. Hidup Nona Muda ini diselamatkan oleh Tuan Muda yang. Sekarang Tuan Muda yang sudah dikutuk, Nona Muda ini tidak akan tinggal diam, Kata Mu Honglian. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang tulang jiwa? Bailin bertanya. Sepertinya kamu tidak mendapatkan jawaban yang kamu inginkan dari istana awan air. Mu Honglian tersenyum menawan. Dia berjalan setengah lingkaran mengelilingi Bailin dan berkata, Apa gunanya mengetahui tentang tulang jiwa? Yang Meyer, yang memiliki tulang jiwa, Juga hilang. Tulang jiwa benar-benar ada, Yang tianya berbohong kepada kita. Wajah Bailin menjadi gelap lagi. Meskipun aku tidak tahu nilai dari tulang jiwa, Pasti luar biasa bagi Allah ilahi yang tak tertandingi mengirim pelindung Senluo. Mu Honglian terkekeh. Mengetahui terlalu banyak hanya akan merugikanmu, Kata Bailin. Jangan khawatir, Aku tidak tertarik dengan Solbon. Mu Honglian tersenyum menawan. Mu Honglian memandang Bailin dengan matanya yang menggoda dan berkata, Saya mendengar dari Tuan Muda yang bahwa dia akan pergi ke Allah ilahi Yang tak tertandingi untuk mengundang para ahli untuk menangani yang tianya. Tapi sekarang pelindung Senluo dan yang lainnya hilang, Yang tianya aman dan sehat, Dan yang Meyer hilang, Itu berarti ada seseorang yang lebih kuat di balik ini. Huff, Saya akan kembali dan mencari yang tianya sekarang. Bailin berkata dengan dingin, Matanya berkedip tajam. Tunggu, Mu Honglian buru-buru menghentikannya. Dengan kekuatan kalian berlima, Kalian tidak bisa mengalahkan yang tianya. Jika pergi, Kalian hanya akan membuat musuh waspada bahkan mati sia-sia. Jangan lupa masih ada ahli yang bisa membunuh pelindung Senluo. Saya sudah berada di kota Inki Cloud selama bertahun-tahun, Tapi saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa mengalahkan yang tianya. Orang ini sangat misterius. Jika Anda ingin menghadapinya, Anda harus kembali dan mengundang Dewa Tuan Ahli. Terima kasih. Bailin menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih, Lalu berbalik dan pergi. Sepertinya aku meremehkan istana awan air. Seseorang yang bisa membunuh pelindung Senluo pastilah seorang ahli penguasa dewa. Siapakah orang itu? Mu Honglian mengerutkan kening dan berpikir, Memeras otaknya, tetapi dia tidak tahu siapa orang itu. Lupakan saja, tidak peduli siapa itu, Mereka semua akan mati jika ahli Allah ilahi yang tak tertandingi mengambil tindakan. Mu Honglian mencibir, matanya yang menawan bersinar karena kekejaman. Langkah Mu Honglian membunuh dengan pisau pinjaman memang merupakan langkah yang bagus. Saat ini, Feng Wuchen kebetulan masuk ke restoran. Begitu dia memasuki restoran, Dia melihat Ren Tian Xing dan yang lainnya. Dia juga kebetulan melihat Bailin berjalan kembali dan duduk. Alam Raja Ilahi. Sepertinya mereka berasal dari Allah ilahi yang tak tertandingi, Pikir Feng Wuchen dalam hati, lalu duduk dengan tenang. Ren Tian Xing dan yang lainnya secara alami melihat Feng Wuchen, Tetapi mereka tidak menyapanya. Kak Ren, izinkan aku bersulang untukmu. Terima kasih atas bantuanmu. Kami pamit dulu. Bailin tersenyum sopan dan minum dulu. Apakah mereka tidak pergi ke kamar dagang? Mengapa mereka pergi begitu tiba-tiba? Para murid istana awan air bingung dengan kepergian Bailin yang tiba-tiba. Mu Honglian dekat dengan Tuan Mudayang. Apakah dia mengatakan sesuatu? Ren Tian Xing sedikit mengernyit. Kepergian Bailin yang tiba-tiba membuat Ren Tian Xing curiga. Ini buruk. Mu Honglian pasti tahu tentang keberadaan tulang jiwa. Ren Tian Xing segera sadar dan mulai khawatir. Dalam kekhawatirannya, Ren Tian Xing segera bangkit dan pergi. Ketika dia melewati Feng Wuchen, dia sengaja mengedipkan mata padanya. Ekspresi Feng Wuchen berubah. Dia minum secangkir dan meninggalkan restoran. Ketika dia melewati restoran, dia memperhatikan tatapan Mu Honglian. Feng Wuchen hanya bisa meliriknya sebelum keluar dari restoran. Mata yang tajam. Orang ini tidak sederhana. Mu Honglian sedikit mengernyit, tapi tidak terlalu memikirkannya. Dia telah melihat banyak orang yang tidak sederhana. Tuan Feng. Melihat Feng Wuchen keluar, Ren Tian Xing dan yang lainnya segera membungku hormat. Mari kita bicara sambil berjalan, kata Feng Wuchen ringan. Tuan Feng, orang-orang itu berasal dari olah ilahi yang tak tertandingi. Pemilik restoran, Mu Honglian, dekat dengan Yang Wei. Bai Lin baru saja pergi ke halaman belakang dan mengikuti Mu Honglian. Saya khawatir Mu Honglian akan mengungkap tulang jiwa, kata Ren Tian Xing dengan sungguh-sungguh. 1683 Menutup. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Ren Tian Xing berkata dengan hormat, Yang Wei telah mengenal Mu Honglian selama bertahun-tahun. Yang Wei menghabiskan sebagian besar waktunya di sini. Yang Wei telah membawa saya ke sini beberapa kali, dan pada dasarnya menceritakan segalanya kepada Mu Honglian. Siapa Mu Honglian ini? Dia hanya seorang penjaga toko, tapi dia adalah Raja Dewa Bintang 6. Dia pasti punya latar belakang tertentu, Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak yakin dengan latar belakangnya. Tidak ada seorang pun di Inglot City yang berani menyinggung perasaannya, dan tidak ada yang berani menyelidiki latar belakangnya. Ren Tian Xing menggelengkan kepalanya. Tuan Feng, Bai Lin mungkin sudah mengetahui tentang tulang jiwa. Dia juga pasti curiga bahwa kematian pelindung Shen Luo ada hubungannya dengan kita. Apa yang harus kita lakukan? Saya khawatir mereka kembali kali ini untuk mengundang para ahli ke sini, Ren Tian Xing bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, mari kita tunggu dan lihat. Ikutlah denganku ke kamar dagang. Aku akan memberimu beberapa hal, kata Feng Wuchen. Begitu kelompok Feng Wuchen pergi, Mu Honglian keluar. Siapa dia? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia sepertinya kenal dengan istana awan air, dan dia bersembunyi dengan sangat baik. Bahkan mata dao mistikku tidak dapat melihat menembusnya. Mu Honglian mengerutkan kening saat dia menatap Feng Wuchen dengan matanya yang indah. Apakah kamu ingin menyelidikinya? Suara hormat dan serakter dengar di telinga Mu Honglian. Jangan beritahu dia, orang ini tidak sederhana. Kemungkinan besar dia adalah orang misterius itu, Mu Honglian menyampaikan. Tuan Feng. Feng Wuchen memasuki kamar dagang, dan para penjaga membungkuk dengan hormat. Tuan Feng. Su Feng segera maju ke depan dan membungkuk hormat. Frost, tolong bawakan aku kuas, tinta, dan kertas, kata Feng Wuchen kepada Frost. Ya, Tuan Feng. Frost dengan cepat membawa kuas, tinta, dan kertas. Feng Wuchen membuat daftar beberapa bahan dan menyerahkan daftar itu kepada Su Feng, sambil berkata, ini semua adalah bahan bermutu rendah, kamar dagang harus memilikinya. Ambil masing-masing tiga set. Ini adalah, Su Feng mengambil daftar itu dan melihatnya sebentar. Tiba-tiba, dia berkata dengan kaget, ini adalah bahan untuk menyempurnakan Rune. Meskipun Su Feng bukan master prasasti, dia masih sangat paham tentang bahan yang digunakan untuk menyempurnakan Rune. Memperbaiki Rune, Bing Suang, Ren Tianxing, dan yang lainnya terkejut. Mereka menatap Feng Wuchen dengan mata terbelalak. Feng Wuchen adalah seorang ahli prasasti. Pikiran yang sama muncul di benak Su Feng dan yang lainnya. Aku punya semua materinya, aku akan segera mengambilnya. Su Feng menarik nafas dalam-dalam dan buru-buru berlari menyiapkan materi. Feng Wuchen dan kelompoknya tiba di istana Su Feng untuk menunggu. Su Feng mengikuti daftar Feng Wuchen dan mengambil tiga set untuk setiap materi. Tuan Feng, semua bahan yang Anda inginkan ada di sini. Su Feng berkata dengan hormat sambil menekan jantungnya yang berdetak kencang. Tuan Feng, Anda tahu cara memperbaiki Rune? Ren Tianxing bertanya sambil menahan keterkejutannya. Apakah ini aneh? Feng Wuchen bertanya balik. Dia mengaktifkan kekuatan jiwanya dan api hitamnya. Master prasasti, alkemis, Ren Tianxing dan yang lainnya berseru pada saat bersamaan. Su Feng berkata dengan tidak percaya, Tuan Feng, Anda melihat bahan Rune hari itu untuk menyempurnakan Rune. Bahan untuk menyempurnakan pola dewa hampir sama. Dengan pengalaman saya dalam menyempurnakan pola dewa, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Feng Wuchen mengabaikan keterkejutan Su Feng dan yang lainnya dan memeriksa sifat materialnya. Kemudian, dengan lambayan tangannya, bahan untuk pemurnian Rune terbang ke telapak tangan Feng Wuchen. Gerakan tangannya berubah dengan cepat, membentuk segel dalam satu demi satu. Ini adalah pertama kalinya Feng Wuchen menyempurnakan tanda dewa. Meskipun ada beberapa perbedaan dalam materinya, dengan pengalaman Feng Wuchen, hal itu tidak sulit baginya. Seperti yang diharapkan, hanya dalam beberapa menit, Feng Wuchen berhasil menyempurnakan Rune umum ilahi pertamanya. Rune jenderal ilahi, melihat tanda emas di telapak tangan Feng Wuchen, Su Feng, Ren Tianxing, dan yang lainnya berseru lagi. Bola mata mereka hampir rontok. Rune umum dewa bermutu tinggi. Ini sebenarnya adalah Rune jenderal ilahi tingkat tinggi. Su Feng sangat ketakutan. Inidot ini adalah seorang alkemis jenius. Seru Ren Tianxing. Menyempurnakan Rune jenderal ilahi tingkat tinggi menjadikanku seorang alkemis jenius. Feng Wuchen bertanya dengan kaget. Tuan Feng, yang saya maksud adalah fakta bahwa Tuan Feng adalah seorang alkemis dan ahli prasasti. Ren Tianxing menjelaskan. Rune ini bisa menyembunyikan oramu. Aku ingin kamu diam-diam mengawasi mu Honglian. Mudah-mudahan, kamu bisa mengetahui lebih banyak tentang dia. Jangan waspadai dia, kata Feng Wuchen serius. Kemudian, dia menyerahkan Rune itu kepada Ren Tianxing. Jangan khawatir, Tuan Feng, kata Ren Tianxing dengan hormat. Feng Wuchen kemudian menyempurnakan dua Rune lagi dan menyerahkannya kepada Ren Tianxing. Penjaga toko, mereka memang bersekongkol. Mereka memasuki kamar dagang, tapi saya tidak berani mengikutinya karena takut memperingatkan Gong Jingyan. Di restoran, Mu Honglian mendengar sebuah suara. Kalau begitu diam-diam awasi dia. Aku ingin tahu siapa dia. Juga, cari tahu teknik alkimia yang digunakan untuk memurnikan bubuk dewa misterius. Mu Honglian mengirimkan suaranya. Ya, suara hormat dan serak terdengar. Apakah ada berita tentang yang meyer? Mu Honglian bertanya. Belum ada kabar. Suara hormat dan serak terdengar lagi. Sayang sekali kita terlambat. Kalau tidak, kita akan tahu apa yang terjadi. Tapi itu tidak masalah. Dengan melibatkan kuil pirles, itu lebih dari cukup untuk menangani yang tianya. Awasi orang itu dan cari tahu siapa dia sesegera mungkin. Mu Honglian mengirimkan suaranya. Merupakan langkah cerdas untuk membuat orang lain melakukan pekerjaan kotor itu. Tapi anak itu sepertinya menyadari sesuatu. Sorot matanya ketika dia meninggalkan restoran sangat tidak biasa. Suara hormat dan serak terdengar. Aku hanya ingin tahu tentang dia. Entah dia orang misterius yang membunuh Senluo atau bukan. Dia bukan ancaman bagi kita. Lagi pula, kita tidak punya permusuhan dengannya. Mu Honglian mengirimkan suaranya. Pesawat jiwa bintang. Kuil tak tertandingi. Tuan kuil, kami telah memastikan keberadaan tulang jiwa. Di aula utama, Bailin melaporkan dengan hormat. Siapa yang memiliki tulang jiwa? Guru kuil yang tak tertandingi bertanya. Itu dengan yang Mei Er, tapi keberadaannya tidak diketahui. Tidak hanya itu, tuan muda dan tetua kedua dari Istana Awan Air juga telah menghilang. Bailin melaporkan dengan hormat. Apa yang sedang terjadi? Seorang penatua bertanya. Saya belum mengetahuinya, tetapi yang tianya mengatakan bahwa tidak ada tulang jiwa. Jelas, dia menyembunyikan sesuatu. Ini diberitahukan kepada saya oleh manajer sebuah restoran. Dia dekat dengan Yang Wei. Bailin berkata dengan hormat. Manajer sebuah restoran, para tetua dan eselon atas semuanya tercengang. Bailin berkata dengan sungguh-sungguh, nama manajer wanita ini adalah Mu Honglian. Dia adalah Raja Ilahi Bintang 6. Saya merasa kekuatannya berada di atas kekuatan saya. Dia jelas bukan manajer yang sederhana. Siapa yang membunuh Sen Luo? Guru kuil yang tak tertandingi bertanya. Manajer restoran menebak bahwa itu adalah orang misterius. Saya belum tahu siapa orang itu. Saya tidak berani memperingatkan musuh, jadi saya hanya bisa melaporkan kembali ke kepala kuil. Orang ini kemungkinan besar adalah orang yang membunuh Sen Luo. Bailin berkata dengan hormat. Leluhur surga, pergilah sendiri. Guru kuil yang tak tertandingi berkata dengan dingin. Aura pembunuh dingin yang menggigit menyebar di aula utama. Iya, Tuan kuil. Suara dingin terdengar di aula utama. Bailin, kalian juga ikut. Cari tahu siapa orang itu dan tangkap orang yang memiliki tulang jiwa. Perintah guru kuil yang tak tertandingi. 1684 Saya ingin sebotol bubuk dewa misterius tingkat rendah. Satu batu spiritual ilahi tingkat atas, atau seratus batu spiritual ilahi tingkat tinggi. Beri aku dua botol bubuk dewa super misterius. Saya memiliki empat batu spiritual ilahi kelas atas. Saya ingin dua botol bubuk dewa misterius tingkat rendah. Saya juga. Di aula kamar dagang, banyak petani yang mengantri untuk membeli. Meskipun bubuk dewa misterius itu mahal, masih banyak orang yang datang untuk membelinya, dan mereka semua berasal dari kekuatan dan klan yang kuat. Para kultifator biasa dapat membeli bubuk dewa misterius tingkat rendah dengan seratus batu spiritual ilahi tingkat tinggi. Aku ingin sisa bubuk dewa misterius hari ini. Tiba-tiba terdengar teriakan nyaring. Seorang pria muda masuk bersama selusin orang. Pria itu berjalan seperti angin, dan kesombongannya membubung tinggi ke langit. Mereka semua, siapa yang sombong? Ada lebih dari seratus botol bubuk dewa super misterius, dan ratusan botol bubuk dewa misterius tingkat rendah. Saya pikir dia di sini untuk membuat masalah. Siapa yang berani membuat onar di kamar dagang? Tuan Muda Istana Awan Suci, Chu Zhentian. Dia sebenarnya datang sendiri. Itu Tuan Muda Chu Zhentian. Jika Tuan Muda Chu ingin membeli semuanya, apalagi yang bisa kami beli. Setelah melihat siapa orang itu, semua orang di aula tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Mata mereka penuh ketakutan, seolah-olah mereka baru saja melihat wabah, dan mereka semua mundur ketakutan. Orang yang datang adalah Tuan Muda Istana Awan Suci, Chu Zhentian. Dia mengenakan brokat putih yang cantik, dan terlihat cukup tampan. Tolong minta ketua alkemis untuk keluar, saya berharap dapat berbicara dengannya. Chu Zhentian tersenyum sopan kepada seorang pelayan. Tuan Muda Chu, mohon tunggu sebentar. Seorang pelayan berkata dengan hormat, dan segera pergi memberitahu Su Feng. Setelah beberapa saat, pelayan itu kembali dan berkata dengan hormat, Tuan Muda Chu, kepala alkemis berkata bahwa dia tidak akan menjualnya. Apa, tidak menjual? Senyuman di wajah Chu Zhentian tiba-tiba membeku, dan dia tidak bisa mempercayai telinganya. Kamar dagang menjual bubuk dewa misterius, dan Chu Zhentian ingin membelinya. Apa yang salah dengan itu? Tapi kenapa Su Feng tidak menjualnya? Pelayan itu berkata dengan hormat, kepala alkemis mengatakan bahwa bubuk dewa misterius tidak banyak, dan Tuan Muda Chu dapat membelinya, tetapi tidak semuanya. Dia dapat menjual paling banyak 10 botol kepada Tuan Muda Chu, atau yang lain dapat, aku tidak akan membelinya. Mohon maafkan dia. Apa ini? Kamar dagang sedang berbisnis, dan itu tergantung apakah orang lain bisa membelinya atau tidak. Logika macam apa ini? Apa? Apakah kamu menargetkan istana awan suci milikku? Wajah Chu Zhentian tiba-tiba menjadi gelap. Tuan Muda Chu, Anda salah paham, kamar dagang tidak menargetkan siapapun, hanya saja bubuk dewa misterius tidak banyak. Jika kita menjual semuanya kepada Tuan Muda Chu, tidak ada orang lain yang bisa membelinya. Ini jelas tidak adil bagi mereka, dan ini bukan ide ketua, tapi ide master yang memurnikan bubuk dewa misterius. Kata pelayan itu dengan hormat. Mendengar kata-kata pelayan itu, semua orang di aula tidak bisa menahan nafas lega. Mereka diam-diam berterima kasih kepada Tuan yang memurnikan bubuk dewa misterius. Chu Zhentian benar-benar terdiam. Meskipun Istana Awan Suci adalah kekuatan yang sangat kuat, mereka tidak berani menyinggung Tuan yang memurnikan bubuk dewa misterius. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa mendapatkan sebotol bubuk dewa misterius. Tidak ada yang tahu siapa alkemis yang memurnikan bubuk dewa misterius itu, dan tidak ada yang berani menyelidikinya. Namun, banyak orang menduga bahwa Tuan Feng lah yang sering muncul di kamar dagang. Wajah Chu Zhentian sangat suram, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa dengan patuh membeli sepuluh botol bubuk dewa misterius. Temukan alkemis yang memurnikan bubuk dewa misterius secepat mungkin. Jika dia tidak menjual bubuk dewa misterius kepadaku, dia akan menderita. Huh, perintah Chu Zhentian dengan muram saat dia berjalan keluar dari kamar dagang. Ya, Tuan Muda, seseorang berkata dengan hormat. Feng Wu Chen, yang baru saja hendak memasuki kamar dagang, kebetulan mendengar kata-kata Chu Zhentian. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Chu Zhentian, yang pergi dengan marah. Tuan Muda Istana Awan Suci, sayangnya, saya menyinggung orang lain tanpa alasan. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hah, Feng Wu Chen, yang tidak berdaya, tiba-tiba mengerutkan kening, seolah dia menyadari sesuatu. Dia berkata pada dirinya sendiri, siapa yang mengawasiku? Apakah ini kuil yang tak tertandingi? Benar saja, itu tidak sederhana. Mata yang tajam dan persepsi yang kuat. Tria misterius dalam kegelapan berseru. Seharusnya itu bukan kuil yang tak tertandingi. Mereka tidak akan mencurigaiku secepat itu. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Dia tidak bisa memikirkan siapa yang mengawasinya untuk sementara waktu. Suara mendesing. Pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba melintas melewati Feng Wu Chen. Itu sangat cepat hingga menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Sampai jumpa di hutan di pinggiran kota Inki Cloud. Suara serak terdengar di telinga Feng Wu Chen. Raja ilahi bintang lima, Feng Wu Chen sedikit mengernyit dan segera mengejarnya. Dia melintas ke kiri dan ke kanan dan menghilang dari jalan. Feng Wu Chen ingin tahu siapa yang mengawasinya. Kemana pun Feng Wu Chen lewat, hembusan angin bertiup. Bajingan, apakah kamu buta? Cu Zentian dan yang lainnya, yang belum pergi jauh, mengutuk. Huh, apakah kamu pikir aku tidak ada? Atau kamu meremehkanku? Kemarahan Cu Zentian belum meredah. Pada saat ini, dia pasti merasa terprovokasi. Dia segera mengejarnya. Feng Wu Chen dengan cepat keluar dari kota Inki Cloud dan sampai ke hutan terdekat. Begitu Feng Wu Chen tiba, Cu Zentian terbang, diikuti oleh lebih dari selusin orang dari Istana Awan Suci. Nak, kamu berani memprovokasiku di depan umum. Kamu lelah hidup. Cu Zentian berteriak dengan marah, menata punggung Feng Wu Chen dengan tatapan tajam. Siapa kamu? Tunjukkan dirimu. Feng Wu Chen bertanya dengan acuh tak acuh, sama sekali mengabaikan Cu Zentian yang mengejarnya. Orang misterius yang memimpin Feng Wu Chen ke sini sepertinya tidak punya niat untuk menunjukkan dirinya. Aku tidak bisa merasakan kehadiran orang ini. Dia seharusnya tidak berasal dari Istana Awan Suci. Feng Wu Chen sedikit mengernyit. Kamu sedang mendekati kematian. Rasa malu karena diabaikan melonjak dalam hati Cu Zentian. Dia bahkan lebih marah. Dia tiba-tiba mengaktifkan kekuatan inti ilahi dan bergegas menuju Feng Wu Chen sambil mengaum. Dia seperti seekor harimau ganas yang turun gunung. Serangannya sangat ganas dan cepat. Menilai dari kekuatan tirani ini, budidaya Cu Zentian telah mencapai tingkat roh ilahi bintang 8. Kekuatan tempurnya jauh di atas Feng Wu Chen. Roh ilahi bintang 8. Feng Wu Chen, yang merasakan sesuatu, segera mengaktifkan kekuatan inti ilahi dan menggunakan teleportasi untuk menghindar. Feng Wu Chen hanyalah jenderal ilahi bintang 9. Dia bukan tandingan Cu Zentian. Dia pasti akan dirugikan jika menghadapinya secara langsung. Apa? Ini tidak mungkin. Jenderal ilahi bintang 9 tidak bisa mengelak. Cu Zentian melayangkan pukulan. Feng Wu Chen menghilang secara misterius, yang sangat mengejutkannya. Chen, kamu bukan tandingannya. Lari, kata Tian Sha. Kamu juga tidak bisa merasakan Raja Ilahi. Feng Wu Chen bertanya melalui transmisi suara. Gerakan tubuh orang ini sangat aneh. Aku juga tidak bisa merasakan auranya. Tian Sha menjawab dengan transmisi suara. Hentikan dia. Jangan biarkan dia kabur. Cu Zentian berteriak dengan marah. Lebih dari selusin murid istana Awan Suci menyerang satu demi satu. Mereka dengan cepat bergerak ke segala arah dan mengepung Feng Wu Chen. Saya pikir Anda salah paham. Feng Wu Chen berkata dengan suara rendah. Salah paham? Pantatku. Bunuh dia. Cu Zentian berteriak dengan marah. Sungguh memalukan bahwa Jenderal Ilahi Bintang 9 bisa menghindari serangan ganasnya. 1685 Kultivasi Jenderal Ilahi Bintang 9 Untuk benar-benar dapat menghindari serangan Cu Zentian. Teknik gerakannya sangat mengesankan. Memang tidak sederhana. Tetapi orang ini sama sekali bukan tokoh dikdaya misterius yang bisa menghabisi pelindung Shen Luo. Sepertinya penjaga tokoh terlalu khawatir. Bagaimana mungkin dia bisa melangkah ke alam penguasa ilahi di usia yang begitu muda? Nak, jaga dirimu baik-baik. Orang misterius itu telah mengamati secara rahasia selama ini. Dari budidaya Feng Wuchen, dia telah menentukan bahwa Feng Wuchen sama sekali bukan pembangkit tenaga listrik misterius. Setelah memastikan bahwa itu bukan Feng Wuchen, orang misterius itu pergi dan sebenarnya tidak peduli dengan hidup atau mati Feng Wuchen. Memikat Feng Wuchen ke hutan, tetapi tidak muncul dan tidak ikut campur, apa perbedaan antara ini dan membunuh Feng Wuchen? Berani mengabaikan tuan muda ini. Harus membunuhmu hari ini. Cu Zentian berteriak dengan marah, wajahnya begitu muram hingga hampir meneteskan air. Lebih dari selusin murid bergegas mendekat. Wajah Feng Wuchen sangat dingin. Namun saat ini, Feng Wuchen tidak berdaya menghadapi mereka secara langsung dan hanya bisa melarikan diri. Dengan pikiran, teleportasi ditampilkan. Sosok Feng Wuchen menghilang tanpa jejak seperti hantu. Lenyap, ini, bagaimana ini mungkin? Aura juga menghilang. Apakah anak itu manusia atau hantu? Hilang dalam sekejap mata. Bagaimana mungkin Jenderal Ilahi Bintang Sembilan bisa lepas dari tangan kita? Lebih dari selusin murid memiliki wajah tercengang. Melihat sekeliling, mereka tidak melihat setengah sosok Feng Wuchen. Berengsek, wajah Cu Zentian mengerikan, daging di wajahnya bergerak-gerak hebat. Mengepalkan tangannya erat-erat, kukunya sudah menembus dagingnya. Cu Zentian memeras otaknya dan juga tidak tahu bagaimana sampah Jenderal Dewa Bintang Sembilan bisa menghindari serangannya. Terlepas dari apakah itu kekuatan atau kecepatan, Cu Zentian jauh di atas Feng Wuchen. Tidak mungkin bagi Feng Wuchen menghindari serangannya. Namun fenomena aneh masih terjadi. Bagaimana mungkin seorang Jenderal Ilahi Kecil bisa memiliki teknik gerakan yang begitu ajaib dan kuat? Cu Zentian merasa sulit mempercayai hatinya. Tuan muda, apa yang harus dilakukan sekarang? Seseorang bertanya. Mau bagaimana lagi? Kirim orang untuk menyelidikinya untuk saya. Bocah ini pasti ada di Inglot City. Cu Zentian berteriak dengan marah. Bahkan jika dia tidak mau, Feng Wuchen telah menghilang tanpa jejak. Sekarang, dia hanya bisa mengirim orang untuk menyelidikinya. Kembali ke kamar dagang, wajah Feng Wuchen masih sangat dingin, dan kemarahan di hatinya tidak berkurang sedikitpun. Dari sudut pandang Feng Wuchen, pria misterius itu mengirimnya menuju kematiannya. Tuan Feng, apa yang terjadi? Melihat ekspresi Feng Wuchen yang sangat dingin, Su Feng bertanya dengan hati-hati. Mulai besok dan seterusnya, tolak membeli bubuk Dewa Misterius dari Istana Awan Suci. Feng Wuchen berkata dengan dingin dan kembali ke kamarnya untuk berkultivasi. Feng Wuchen bukan anggota kamar dagang, jadi dia tidak punya hak untuk memutuskan harta lainnya, tetapi kepemilikan bubuk Dewa Misterius adalah miliknya, jadi dia punya hak untuk memutuskan kepada siapa akan menjualnya dan kepada siapa tidak menjualnya ke. Mungkinkah Cu Zentian menyinggung Tuan Feng? Su Feng mengerutkan kening dan menebak. Bagaimanapun, Cu Zentian masih berada di kamar dagang sekarang. Bocah Cu Zentian itu benar-benar tidak tahu tempatnya, Su Feng mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Di dalam kamar, Feng Wuchen menarik nafas dalam-dalam dan menahan amarah di hatinya. Jangan biarkan aku mencari tahu siapa kamu, atau kamu akan menyesal. Feng Wuchen mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Matanya yang menyipit dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Dimanapun dia berada, kekuatan menentukan segalanya. Feng Wuchen sangat ingin menjadi lebih kuat saat ini. Chen, ini bukan alam surgawi, tetapi alam surgawi. Chen perlu meningkatkan basis budidayanya sesegera mungkin, atau akan sulit untuk bertahan hidup di alam surgawi, Tian Sam mentransmisikan suaranya. Feng Wuchen mengeluarkan batu spiritual ilahi tingkat tertinggi, membentuk klon roh primordial, dan segera memasuki kondisi kultivasi. Sayang sekali dia tidak memiliki pagoda sembilan kosmos, jika tidak, Feng Wuchen pasti akan mampu menerobos ke alam ilahi dalam waktu singkat. Penjaga toko, bocah itu hanya memiliki basis budidaya jenderal ilahi bintang sembilan. Tidak perlu khawatir, dan tidak perlu membuang waktu untuknya. Tria misterius itu memberitahu Muhonglian semua yang telah terjadi sebelumnya. Jenderal ilahi bintang sembilan, Muhonglian sedikit mengernyit dan berkata pada dirinya sendiri, Dengan penglihatanku, tidak mungkin aku salah. Apakah aku benar-benar terlalu memikirkannya? Mengingat indra tajam dan mata berbintang Feng Wuchen, Muhonglian masih tidak percaya bahwa Feng Wuchen hanyalah seorang jenderal ilahi. Si King, periksa keberadaan Yang Mayer. Jika kamu bisa menemukan Yang Mayer, mungkin kamu bisa menggunakan tulang jiwa untuk membangun hubungan baik dengan kuil tak tertandingi, Muhonglian mentransmisikan suaranya. Penjaga toko, tidak perlu memeriksa keberadaan Yang May, jawab Si King dengan hormat. Oh, apa maksudmu? Apa rencanamu? Muhonglian bertanya dengan heran. Yang Mayer adalah jenius nomor satu di istana awan air. Jika terjadi sesuatu pada istana awan air, dia pasti akan muncul. Ketika ahli dari kuil tak tertandingi tiba, pria misterius itu akan muncul dengan sendirinya. Yang terbaik adalah jika para ahli dari kuil tak tertandingi bisa membunuh pria misterius itu. Bahkan jika mereka tidak bisa, itu setara dengan bertarung sampai mati dengan kuil tak tertandingi, Si King mengirimkan suaranya. Mendengar ini, mata indah Muhonglian berbinar dan senyuman menawan muncul di wajah cantiknya, ide bagus. Ayahku tidak mengirimmu ke sini tanpa alasan. Kita tunggu saja kabar baiknya. Nonamu, saat ini, Bailin memasuki restoran. Melihat Bailin dan kelompoknya, Muhonglian tersenyum menawan dan berkata, Ini bukan tempat untuk berbicara. Silakan ikut dengan saya. Di pavilion indah di halaman belakang restoran, Muhonglian dengan hangat menyambut para ahli kuil tak tertandingi. Seperti yang diharapkan dari kuil tak tertandingi, Perjalanan antara domain roh bumi dan domain roh bintang sangatlah cepat. Muhonglian terkekeh, memperlihatkan senyuman menawan. Di bawah kipau merah menyala, kakinya yang indah terlihat samar-samar, Membuat orang tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya lagi. Dia adalah iblis yang sangat mempesona. Nonamu, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah penjaga agung kuil tak tertandingi, Leluhur surgawi, Dewa bintang tiga, Bailin memperkenalkan dengan sopan. Salam, Leluhur surgawi penjaga agung. Muhonglian membungku hormat. Nonamu, tidak perlu bersikap sopan. Leluhur surgawi berkata tanpa ekspresi, Jika nonamu dapat membantu kami menemukan pembunuh Senluo dan yang meyer yang sebenarnya, Kuil tak tertandingi pasti akan memberimu hadiah yang mahal. Aku tidak tahu siapa yang membunuh pelindung Senluo, Tapi orang itu pasti ada hubungannya dengan istana awan air. Caranya sederhana. Dengan kekuatan pelindung Tianzu, Menyerang istana awan air pasti akan menarik orang itu keluar. Adapun yang meyer, Jika istana awan air dalam masalah, Dia pasti akan muncul, Kata Muhonglian sambil tersenyum. Bailin setuju, Penjaga agung, Nonamu benar. Yang tianya berbohong kepada kita bahwa dia tidak memiliki tulang jiwa. Dia mendekati kematian. Istana awan air bukanlah apa-apa. Sepertinya ini satu-satunya cara. Leluhur surgawi mengangguk. Muhonglian berkata, Saya telah mengirim orang untuk menyelidikinya, Tetapi mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Sekarang, Kami hanya dapat mengambil inisiatif untuk memancing ular itu keluar dari lubangnya. Ayo pergi. Ke istana awan air. Saya ingin melihat ahli seperti apa yang bisa membunuh Senluo. Siapapun yang melawan kuil tak tertandingi tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Kata leluhur surgawi dengan dingin, Yakin dengan kekuatannya. Bibir menggoda Muhonglian sedikit melengkung. Musuh yang lebih kuat telah pergi ke istana awan air. Feng Wuchen, Yang sedang berkultivasi dalam pengasingan, Sama sekali tidak menyadarinya. 1686 Si King, Ayo ikut bersenang-senang. Kita melewatkannya terakhir kali, Tapi kita tidak bisa melewatkannya lagi. Muhonglian terkekeh. Lalu, Dia berbalik sedikit. Seolah ajaib, Muhonglian telah berganti menjadi jubah brokat hitam yang menonjolkan sosok inya. Lekuk tubuh yang sangat menakjubkan, Indah, Dan anggun. Saya harap pertempuran ini berjalan lancar. Setelah kita membunuh Yang Tianya dan Yang Bu Huo, Istana awan air akan menjadi milik kita. Muhonglian mencibir. Pesona sebelumnya telah hilang, Digantikan oleh sikap dingin. Pakar Dewata yang lain telah tiba. Dewa-dewa bintang tiga. Sosok ilusi Tian Sa muncul di ruangan itu, Mengerutkan kening. Seorang ahli dari kuil tak tertandingi. Itu cepat. Feng Wuchen perlahan membuka matanya. Mereka berasal dari kuil tak tertandingi. Mereka sedang dalam perjalanan menuju istana awan air, Jawab Tian Sa dengan hormat. Feng Wuchen berhenti berkultivasi, Berdiri, Dan bertanya, Bisakah kamu menghadapi orang ini dengan kekuatanmu? Jika aku mencoba yang terbaik, Mungkin, Jawab Tian Sa ragu. Feng Wuchen mengerutkan kening. Sepertinya kontrak jiwa telah cukup menyakitimu. Chen, Kamu telah menyinggung kuil tak tertandingi. Bahkan jika kamu bisa mengalahkan mereka kali ini, Kuil tak tertandingi tidak akan melepaskannya. Sulit bagiku untuk memulihkan kekuatanku. Aku khawatir aku tidak bisa membantumu melawan kuil tak tertandingi, Tian Sa memandang Feng Wuchen dan berkata, Saya tahu, Saya akan melakukannya selangkah demi selangkah, Kata Feng Wuchen dengan tenang. Hatinya terasa berat. Feng Wuchen juga merasakan tekanan yang tidak bisa dijelaskan. Satu-satunya hal yang menghiburnya adalah kecepatan kultifasinya yang cukup cepat. Sepertinya aku harus meluangkan waktu untuk memahami metode pemurnian alam dewa dan menemukan cara untuk menyempurnakan ruang budidaya, pikir Feng Wuchen dalam hati. Meskipun Feng Wuchen telah menyempurnakan sepuluh kekuatan kuno, esensi ilahi Feng Wuchen masih mengandung berbagai kemampuan magis dari sepuluh kekuatan kuno. Desir-desir-desir. Di atas istana awan air, enam sosok muncul dalam sekejap. Aura agung mereka menyapu, dan tekanan yang menggetarkan jiwa menekan istana awan air. Oh tidak, pakar Tuhan yang saleh. Itu adalah pembangkit tenaga listrik dewa ilahi. Seorang ahli dari kuil tak tertandingi. Cepat lapor ke kepala istana dan tetua agung. Pembangkit tenaga listrik dewa ilahi ada di sini. Sudah berakhir. Penguasa istana dan tetua agung masih dalam masa pemulihan. Aura orang ini bahkan lebih menakutkan daripada aura Senluo. Aura menakutkan yang tiba-tiba dan tekanan yang mengintimidasi menyebabkan para murid istana Cloudwater gemetar ketakutan, dan mereka semua berteriak panik. Pada saat ini, Yangtianya dan Yangbu Huo masih dalam masa pemulihan dari luka-luka mereka. Sebelumnya, mereka telah terluka para oleh Senluo dan luka mereka belum pulih sepenuhnya. Tuan Istana, Penatua yang hebat. Sesuatu telah terjadi. Pembangkit tenaga listrik dewa ilahi telah tiba. Dia bahkan lebih kuat dari pelindung Senluo. Seorang murid bergegas ke istana dan berteriak panik. Yangtianya dan Yangbu Huo, yang mengasingkan diri untuk menyembuhkan diri, terpaksa berhenti. Aura menakutkan ini telah mencapai tingkat dewa bintang tiga. Yangtianya mengerutkan kening dalam-dalam saat rasa tidak berdaya muncul di hatinya. Dewa bintang tiga. Mereka tidak datang dengan niat baik. Aku tidak menyangka hari ini akan datang secepat ini. Wajah Yangbu Huo dipenuhi kesedihan dan ketidakberdayaan. Pelindung Senluo sendiri sudah melukai mereka dengan parah, apalagi pembangkit tenaga listrik yang bahkan lebih menakutkan dari Senluo. Cloudwater Palace sekali lagi berada dalam kesulitan, begitu pula para muridnya. Segera, Yangtianya dan Yangbu Huo muncul dalam sekejap. Leluhur langit pelindung hebat. Ekspresi Yangtianya berubah drastis saat melihat leluhur langit. Tuan Istana Yang, bukankah kamu bilang kamu tidak tahu tentang tulang jiwa terakhir kali? Lalu kenapa aku mendengar bahwa Cloudwater Palace memiliki tulang jiwa? Dan mereka ada di Yangmayer. Sekarang keberadaan Yangmayer tidak diketahui, Tuan Istana Yang pasti tahu di mana dia berada, kata Baylin Dingin. Yangtianya mengerutkan kening dalam-dalam dan tidak berkata apa-apa. Pelindung ini mendengar bahwa tokoh dikdaya dewa ilahi yang misterius membantu Istana Cloudwater dan membunuh pelindung Shen Luo. Adakah yang bisa memberitahuku siapa yang membunuh pelindung Shen Luo? Leluhur langit bertanya dengan dingin. Suaranya tidak nyaring, tapi bergema di seluruh Cloudwater Palace. Aura yang tak tertandingi menyapu, mengejutkan dan mencekik semua orang. Cloudwater Palace sangat sunyi-senyap, dan semua murid ketakutan. Apa? Tidak ada yang mau mengatakannya. Suara leluhur langit semakin dingin, bercampur dengan aura pembunuh yang dingin dan menggigit. Aura pembunuh yang mengerikan menyebar, dan semua murid Istana Cloudwater terjatuh ke tanah karena ketakutan. Mereka sangat ketakutan. Selain Yang Bu Huo, bahkan Yang Tianya sangat terkejut hingga dia tidak bisa bergerak. Aura pembunuh yang mengerikan, Yang Tianya terkejut. Yang Bu Huo buru-buru berkata, kami benar-benar tidak tahu siapa yang membunuh pelindung Shen Luo. Tuan muda dan tetua kedua kami tidak diketahui keberadaannya. Lalu apa Yang Yang Meyer katakan? Anda tidak mengatakan bahwa Yang Meyer hilang terakhir kali. Anda bilang tidak ada tulang jiwa. Anda sengaja menyembunyikan tulang jiwa dari kami. Apakah menurut Anda kami akan tetap mempercayai Anda? Bailin berkata dengan dingin. Wajah Yang Bu Huo sangat muram, tapi dia tidak berkata apa-apa. Mereka tidak bisa memberitahu siapapun tentang tulang jiwa. Leluhur langit meraih udara, dan seorang murid langsung tersedot ke udara. Sebuah kekuatan mengerikan menyelimuti dirinya. Selamatkan aku, Tuan Istana. Selamatkan aku. Saya tidak ingin mati. Murid itu berteriak dengan sangat panik dan berjuang mati-matian. Katakan padaku di mana Yang Meyer berada dan siapa yang membunuh pelindung Shen Luo, dan aku akan mengampuni nyawamu, kata leluhur langit dengan dingin. Setiap kata mengandung aura pembunuh yang sedingin es. Saya tidak tahu, saya tidak tahu. Murid itu menggelengkan kepalanya karena ngeri. Apakah begitu? Kalau begitu aku akan menanyakan yang berikutnya. Kata leluhur langit dengan dingin. Tidak, berhenti. Ekspresi Yang Tianya berubah drastis, dan dia tiba-tiba meraung. Ledakan. Mengabaikan Yang Tianya, leluhur langit meraih udara. Dengan ledakan, murid itu langsung terlempar menjadi kabut berdarah dan berubah menjadi abu. Leluhur langit itu kejam. Bajingan, Yang Tianya mengertakan gigi dan mengutuk. Melihat murid itu berubah menjadi abu, para murid istana Cloudwater semuanya ketakutan. Leluhur langit melambai lagi, dan murid lainnya tersedot. Tidak, jangan bunuh aku, Tuan Istana, selamatkan aku. Murid itu berteriak ketakutan yang luar biasa dan berjuang mati-matian. Meneguk. Para murid Cloudwater Palace menelan ludah mereka karena ketakutan. Mereka hanya ingin segera melarikan diri, tapi mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Tuan Istana Yang, kamu seharusnya mengatakannya lebih awal, dan satu lagi murid istana Cloudwater akan mati. Sebaiknya kamu berpikir dengan hati-hati. Leluhur langit menatap dingin ke arah Yang Tianya. Anda Bajingan, wajah Yang Tianya sangat ganas dan bergerak-gerak dengan keras. Dia tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabik leluhur langit. Namun, dia tidak memiliki kemampuan itu. Di mana Yang Meyer? Leluhur langit bertanya dengan dingin. Dunia macam apa ini? Bagaimana kamu bisa begitu benar ketika kamu merampok orang lain? Kamu berbicara seolah-olah tulang jiwa itu adalah milik kuil tak tertandingimu. Menindas yang lemah, dan bahkan mengancam murid istana Cloudwater. Apakah ini benar? Ini kuil yang tak tertandingi. Apakah kamu punya rasa malu? Saat ini, suara dingin Feng Wu Chen terdengar. Siapa di sana? Bai Lin berteriak dengan dingin. Bayangan hitam melesat seperti sambaran petir. Itu dia, Mu Hong Lian, yang bersembunyi di kegelapan, memandang Feng Wu Chen dengan kaget. 1687 Bagaimana mungkin dia? Bagaimana dia bisa bertahan? Si King terkejut melihat bahwa itu adalah Feng Wu Chen. Bocah ini di sini untuk mati. Si King memandang Feng Wu Chen seolah dia sedang melihat orang idiot. Tidak, matanya sangat tenang, kata Mu Hong Lian sambil mengerutkan kening. Tidak ada kepanikan di matanya. Tuan Feng, itu Tuan Feng, teriak para murid istana awan air dengan penuh semangat seolah-olah mereka telah melihat penyelamat mereka. Tuan Feng, Yang Tianya dan Yang Bu Huo menghela nafas lega, tapi mereka juga sangat khawatir. Leluhur surgawi terlalu kuat. Mereka khawatir Feng Wu Chen tidak akan mampu mengalahkan leluhur surgawi dan mereka akan membunuh Feng Wu Chen. Tuan Feng, leluhur surgawi sedikit mengernyit. Dia dengan dingin mengukur Feng Wu Chen, yang menembak ke arahnya. Dia berkata dengan dingin, dia menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Saya tidak bisa melihat melalui kultifasinya. Kepala penegak, mungkinkah orang ini yang membunuh penegak Shen Luo? Bai Lin bertanya dengan cemberut. Sangat mungkin. Leluhur surgawi mengangguk. Tuan Feng, Mu Hong Lian mengerutkan kening lagi. Dia semakin penasaran dengan asal-muasal Feng Wu Chen. Si King, sepertinya kamu salah menilai dia. Jika dia hanya seorang jenderal ilahi bintang sembilan, mengapa para murid istana awan air memanggilnya Tuan? Kata Mu Hong Lian. Tidak, kekuatan yang dia gunakan saat itu hanya setingkat jenderal ilahi bintang sembilan. Si King masih mempercayai apa yang dilihatnya dengan matanya sendiri. Dia kemungkinan besar menyembunyikan kekuatannya. Mu Hong Lian berkata dengan sangat yakin. Mata indahnya tidak pernah lepas dari Feng Wu Chen. Beberapa saat kemudian, Feng Wu Chen muncul di langit di atas istana awan air. Siapa kamu? Leluhur surgawi bertanya dengan dingin. Yang rendah hati ini adalah Feng Wu Chen, kata Feng Wu Chen dengan tenang. Tuan Feng, selamatkan aku. Murid yang terperangkap oleh kekuatan mengerikan itu berteriak ketakutan. Dewa bintang tiga yang bermartabat menangkap seorang murid untuk diancam, bukankah itu memalukan? Feng Wu Chen berkata dengan ekspresi jijik. Leluhur surgawi menarik kekuatannya, dan muridnya segera terbang ke belakang Feng Wu Chen. Kamu boleh pergi dulu, kata Feng Wu Chen. Terima kasih banyak kepada Tuan Feng karena telah menyelamatkan hidupku. Murid itu buru-buru berkata dan segera turun. Kamu membunuh pelindung Shen Luo, leluhur surgawi bertanya dengan dingin. Feng Wu Chen mengangkat bahunya dan berkata, pelindung bermartabat dari kuil ilahi yang tak tertandingi berani mencuri milik orang lain. Dia sedang mendekati kematian, dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Setelah itu, dia melihat leluhur surga. Feng Wu Chen mencibir dan bertanya, Tidakkah menurutmu begitu? Leluhur surgawi menyeringai, Kamu benar. Pelindung Shen Luo benar-benar dibunuh olehmu. Bai Lin bertanya dengan dingin sambil menatap Feng Wu Chen dengan mata pembunuh. Feng Wu Chen perlahan mengumpulkan kekuatan esensi ilahi dan bertanya sambil tersenyum dingin, Apakah menurutmu aku bisa membunuhnya dengan kekuatanku? Jenderal ilahi bintang sembilan, Bai Lin langsung tercengang. Apakah bocah ini gila? Jenderal ilahi bintang sembilan juga berani datang dan mengadili kematian. Raja ilahi lainnya berkata dengan hampa, memandang Feng Wu Chen seperti melihat orang idiot. Lihat itu, aku bilang dia hanyalah Jenderal ilahi bintang sembilan. Bocah bodoh. Mencari kematian, Si Qing dalam kegelapan berkata sambil tersenyum dingin. Muhong Lian mengerutkan kening dalam-dalam dan berpikir dalam hati, siapa yang bisa menghadapi tokoh dikdaya dewa ilahi tanpa mengedipkan mata. Dia sama sekali tidak bodoh. Wajah leluhur surgawi langsung menjadi gelap. Kekuatan mengerikan dari dewa bintang tiga meletus dengan ganas, menggelinding ke segala arah seperti gelombang kemarahan. Chen, hati-hati. Tian Saburu-buru mengirimkan transmisi suara untuk mengingatkan. Feng Wu Chen segera menghindar dan mundur secara eksplosif, tidak berani menghadapi energi menakutkan ini secara langsung. Sepertinya jika aku tidak membunuh kalian semua, orang yang membunuh Shen Luo tidak akan muncul. Kata leluhur surgawi dengan dingin, mendidih dengan niat membunuh. Tatapan tajamnya menyapu ke arah Feng Wu Chen. Gemuruh. Leluhur surgawi tiba-tiba bergerak. Dengan gemuruh yang kuat, dia menyerang Feng Wu Chen secepat kilat. Kekuatannya membubung ke langit. Melihat postur leluhur surgawi, dia berencana membunuh Feng Wu Chen dalam satu pukulan. Chen, ayo kita kejutkan dia. Heaven Fin mengirimkan suaranya. Feng Wu Chen tidak ragu sedikitpun, segera mengerahkan kekuatan Tian Sa dengan sekuat tenaga. Auranya segera mengalami perubahan yang mengguncang bumi, langsung meletus dengan kekuatan mengerikan yang mendekati Dewa Bintang Tiga. Dengan pikiran, teleportasi ditampilkan. Apa, Dewa Bintang Tiga, merasakan kekuatan yang dikeluarkan Feng Wu Chen, leluhur surgawi menjadi pucat karena ketakutan. Gemuruh. Uh huar. Dalam sekejap, tinju Feng Wu Chen menghantam dada leluhur surgawi dengan kejam. Dengan ledakan yang eksplosif, kekuatan tirani yang tak tertandingi mengguncang leluhur surgawi sampai dia memuntahkan darah di tempat, sosoknya melesat seperti bola meriam. Bagaimana ini mungkin, bocah busuk yang licik ini, untuk menyembunyikan kultivasi yang begitu kuat. Leluhur surgawi sangat khawatir di dalam hatinya, diam-diam mengutup dirinya sendiri karena terlalu meremehkan musuh. Feng Wu Chen datang tanpa rasa takut. Dia seharusnya menebak bahwa dia menyembunyikan kekuatannya. Tidak baik. Kepala pelindung. Bocah itu menyembunyikan kekuatannya. Kekuatannya mendekati Dewa Bintang Tiga. Kepala pelindung. Adegan tiba-tiba ini membuat Bai Lin dan yang lainnya lengah. Mereka sangat ketakutan hingga berkeringat dingin. Tiga. Dewa Bintang Tiga. Ini. Bagaimana ini mungkin, si King dalam kegelapan langsung tercengang, bola matanya hampir rontok. Memang, dia sebenarnya menyembunyikan kekuatan yang begitu menakutkan. Pelindung Shen Luo pasti dibunuh olehnya. Kata Muhong Lian dengan cemberut yang dalam. Meskipun dia sudah siap secara mental, dia masih terkejut. Tuan Feng sebenarnya sangat kuat. Yang tianya dan yang lainnya juga tidak menduganya. Ketika Feng Wu Chen membunuh Shen Luo, mereka mengira Feng Wu Chen hanyalah Dewa Bintang Satu. Kuil yang tak tertandingi, pantatku. Kamu ingin merebut tulang jiwa orang lain. Jika ahli yang lebih kuat mengetahuinya, bukankah kuil tak tertandingi akan tetap terbunuh? Mengapa Anda harus merebutnya? Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum dingin. Domen Dewa. Dengan itu, Feng Wu Chen tiba-tiba berteriak. Kekuatannya meroket lagi, benar-benar melangkah ke level Dewa Bintang Tiga. Chen, cepat akhiri ini. Kamu bukan penguasa ilahi, kekuatan ini terlalu kuat. Tubuhmu tidak bisa bertahan lama, dan aku tidak punya banyak kekuatan lagi. Tian Saburu-buru mengingatkan melalui transmisi suara. Bocah busuk. Anda memang memiliki beberapa keterampilan. Leluhur surga melintas, wajahnya sangat suram. Meskipun pukulan Feng Wu Chen telah melukainya, hal itu tampaknya tidak mempengaruhi kekuatan tempur surga leluhur. Teknik Tuhan. Naga es turun. Feng Wu Chen tidak membuang waktu. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya, mengerahkan kekuatan esensi surgawinya, dan meraung. Mengaung. Raungan naga mengguncang langit dan bumi, dan naga es besar terbentuk. Naga es itu meraung dan membuka mulutnya untuk menggigit. Kekuatannya sangat mengerikan sehingga tidak ada yang bisa menolaknya. Pada saat ini, semua orang di istana awan air memandang naga es besar itu dengan kaget. Mereka semua ketakutan. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bai Lin dan yang lainnya semuanya ketakutan. Dia, kekuatannya sebenarnya sangat menakutkan. Siapa dia? Si King dan Mu Hong Lian tercengang di tempat, tubuh mereka tidak bergerak. Teknik Dewa Tingkat Tinggi. Itu adalah teknik Dewa Tingkat Tinggi. Wajah leluhur surga berubah drastis. Tekanan ganas itu mengguncang hati leluhur surga, membuatnya merasa takut. 1688. Bas, bas. Leluhur surgawi tidak berani gegabuh. Dia buru-buru mengaktifkan esensi surgawinya, dan auranya melonjak. Ruang dalam jarak seratus kaki bergetar hebat. Leontine Gyokroh Misterius. Leluhur surgawi berteriak ketika dia memanggil artefak abadi miliknya. Seni abadi. Tebasan sembilan matahari langit dan bumi. Leluhur surgawi mengumpulkan seluruh kekuatannya di tangan kanannya dan meraung sambil mengulurkan tangannya. Suara mendesing. Bas, bas. Tebasan energi hijau besar muncul, membawa serta suara yang tajam dan memekakkan telinga. Ia memiliki kekuatan untuk membelah langit dan bumi, menimbulkan ketakutan pada semua orang. Boom, boom, boom. Uff. Dalam sekejap mata, di bawah tatapan kaget dari kerumunan istana awan air, Mohong Lian, Si King, dan yang lainnya, naga es itu bertabrakan dengan tebasan energi. Tabrakan tersebut mengakibatkan ledakan, dan riak energi yang sangat bergejolak menyapu tanpa hambatan. Gelombang kejut menyebabkan leluhur surgawi memuntahkan darah saat tubuhnya terlempar. Bajingan, leluhur surgawi mengutuk. Tabrakan dahsyat itu menyebabkan dia terluka parah, dan wajahnya menjadi pucat. Feng Wuchen juga terlempar oleh badai energi yang mengerikan. Wajahnya jauh lebih pucat, tapi dia tidak terluka. Kepala pelindung Dharma, Bai Lin dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan, dan keberanian mereka hampir meledak. Luar biasa, Si King tercengang. Diam-diam dia senang karena dia tidak menyerang saat dia memikat Feng Wuchen ke dalam hutan. Kalau tidak, dia pasti sudah mati. Leluhur surgawi penjaga agung tidak bisa mengalahkan Feng Wuchen bahkan dengan artefak abadinya. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Siapa dia? Mu Honglian sangat terkejut. Wajah cantiknya membatu. Tak satupun dari mereka menyangka kekuatan Feng Wuchen begitu menakutkan. Chen, kekuatanmu tidak banyak lagi. Serang sekarang, leluhur surgawi segera mengirimkan transmisi suara. Sambil berpikir, Feng Wuchen menggunakan transmisi instan dan menghilang. Ledakan. Ufff. Bahkan sebelum leluhur langit dapat menstabilkan dirinya sendiri, Feng Wuchen telah muncul seperti hantu dan meninju perut leluhur langit dengan keras. Dengan ledakan keras, leluhur langit sekali lagi memuntahkan seteguk darah dan terlempar. Ini adalah teknik gerakan aneh tadi. Leluhur surgawi sangat terkejut di dalam hatinya. Serangan Feng Wuchen sebenarnya tidak membuatnya terdeteksi sama sekali. Penjaga hebat. Melihat leluhur surgawi terluka lagi, Bai Lin dan yang lainnya menjadi semakin panik. Mereka berlima langsung melesat. Kasihan sekali. Aku hampir saja membunuhnya. Sayang sekali tubuhku mulai bermasalah. Tubuhku serasa mau hancur. Seluruh ototku serasa terkoyak. Wajah Feng Wuchen berubah saat dia berbicara. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dia jelas sangat kesakitan. Meskipun dia benar-benar ingin membunuh leluhur surgawi, sayangnya kekuatannya sudah habis. Dengan habisnya kekuatan emanasi surga, kecakapan pertempuran Feng Wuchen hanya berada pada level Jenderal Ilahi Bintang 9. Tubuh Chen tidak bisa menahan kekuatan Dewa Ilahi. Sudah sangat sulit baginya untuk menggunakannya dalam pertempuran. Sekarang, lumayan kalau kita bisa melukainya dengan parah, kata iblis surga melalui transmisi suara. Dengan leluhur langit yang terluka parah, krisis terselesaikan. Apa yang sedang terjadi? Apakah kekuatan Feng Wuchen sudah habis? Seharusnya tidak demikian, Siking mengerutkan kening dan berkata dengan bingung. Sebagai pembangkit tenaga listrik Dewa Ilahi, mustahil untuk menghabiskan kekuatannya begitu cepat. Muhong Lian sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, tidak, ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Melihat situasinya, sepertinya itu karena dia tidak dapat menahan kekuatan, sehingga mengakibatkan kelainan pada tubuhnya. Harus diakui bahwa penglihatan Muhong Lian sangat tajam. Dia melihat situasi umum Feng Wuchen dengan sekali pandang. Tuan Istana Yang, cepat habisi mereka. Feng Wuchen buru-buru berteriak, tidak dapat mengambil tindakan sendiri, dia hanya bisa membiarkan yang tianya mengambil tindakan. Leluhur surgawi terluka parah. Bahkan jika luka yang tianya belum pulih sepenuhnya, itu juga cukup untuk menangani Bai Lin dan yang lainnya, dan menghabisi semuanya. Cincin penyimpanan pelindung Shen Luo memiliki banyak harta karun. Cincin penyimpanan leluhur surgawi pasti memiliki lebih banyak harta. Feng Wuchen tentu saja tidak ingin ketinggalan. Lakukan, teriak yang tianya, melonjak ke langit tanpa ragu-ragu. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Karena kalian semua di sini, kalian semua boleh tinggal di sini. Yang Bu Huo berteriak dengan marah. Berlari, leluhur surgawi yang terluka parah berteriak dengan panik, penuh ketakutan terhadap Feng Wuchen. Leluhur surgawi khawatir jika mereka tidak pergi, mereka akan mati di sini seperti pelindung Shen Luo. Yang tianya berteriak dengan marah, tidak ada di antara kalian yang bisa pergi. Yang tianya tahu betul konsekuensi membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Tuan Istana Yang, jangan terlalu percaya diri. Istana Awan Air yang kecil berani menjadi musuh kuil tak tertandingi kita. Anda hanya mendekati kematian. Bai Lin menyipitkan matanya dan menatap dingin ke arah yang tianya yang bergegas mendekat. Anak nakal, tunggu saja. Kuil yang tak tertandingi tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Bai Lin berteriak pada Feng Wuchen dengan matanya yang dingin. Apakah kuil tak tertandingi sehebat itu? Feng Wuchen mencibir tanpa rasa takut, seolah dia tidak menaruh kuil tak tertandingi di matanya. Tunggu saja. Bai Lin mengaktifkan energi ilahinya dan berteriak dengan dingin. Universe iscap. Dalam sekejap mata, ruangan itu beriak seperti air saat Bai Lin dan yang lainnya masuk. Pelarian alam semesta kuil yang tak tertandingi. Yang tianya mengerutkan kening dan berkata dengan enggan, jika bukan karena lukaku, aku tidak akan membiarkan mereka melarikan diri. Berengsek. Mereka berhasil lolos. Yang Bu Huo mengertakkan gigi. Jika bukan karena luka-lukanya, dengan budidaya yang tianya, dia pasti bisa menghentikan Bai Lin dan yang lainnya sebelum mereka melarikan diri. Huh, sayang sekali cincin penyimpanannya hilang. Kalau tidak, saya akan mendapatkan banyak sumber daya budidaya. Feng Wuchen menghela nafas dalam hatinya. Semua orang di istana awan air merasa lega karena kuil tak tertandingi telah lolos, namun rasa takut masih ada. Ayo pergi dan lanjutkan selidiki Feng Wuchen. Mu Honglian mengerutkan kening dan berkata, dia tidak bisa melihat melalui Feng Wuchen. Feng Wuchen adalah seorang penguasa ilahi, kemudian menjadi jenderal ilahi. Dia benar-benar tidak bisa ditebak. Hmm, aura ini milik orang misterius itu. Siapa orang lainnya? Feng Wuchen mengerutkan kening dan melihat ke arah dia merasakan gerakan itu. Disitulah Mu Honglian dan Si King bersembunyi. Feng Wuchen telah merasakannya saat Mu Honglian dan Si King menggunakan teknik gerakan mereka untuk pergi. Tuan Feng, kamu baik-baik saja. Yang tianya buru-buru terbang dan bertanya. Saya baik-baik saja. Saya baru saja menghabiskan energi ilahi saya. Saya akan pulih dalam satu atau dua hari. Feng Wuchen menjawab dengan susah payah. Wajahnya semakin pucat, dan otot-ototnya terpelintir dan robek. Dia sangat kesakitan. Tuan Feng, Anda telah menyelamatkan istana awan air kami dua kali. Istana awan air tidak mampu membalas kebaikanmu. Jika Tuan Feng membutuhkan kita di masa depan, jangan ragu untuk marah. Istana awan air akan melakukan yang terbaik. Yang tianya menangkupkan tinjunya dan membungkuk dalam-dalam pada Feng Wuchen. Terima kasih, Tuan Feng, karena telah menyelamatkan hidup kami. Semua murid istana awan air berlutut dan berterima kasih padanya. Melihat murid-murid istana awan air, Feng Wuchen tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Lalu, dia terbang. Situasi Feng Wuchen tidak optimis. Dia harus pulih secepat mungkin. Jika dia menunda lebih lama lagi, itu akan mempengaruhi tubuhnya dan bahkan budidayanya. Selama saya menerobos ke alam roh ilahi dan memperkuat tubuh saya, saya akan dapat pulih. Semakin saya berada dalam situasi ini, semakin efektif kultivasi saya. Feng Wuchen berkata dengan susah payah. Dia menahan rasa sakit di ototnya dan terbang ke kamar dagang. 1689 Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Saya pasti salah lihat. Di pavilion indah di halaman belakang restoran, Siking tidak mau menerima kenyataan bahwa Feng Wuchen berada di alam Dewa Raja. Mustahil mengalahkan penjaga agung leluhur langit dengan satu teknik ilahi. Siking menggelengkan kepalanya dengan bingung. Di luar pavilion, Mohong Lian masuk. Melihat Siking yang kebingungan, Mohong Lian bertanya, Apa yang kamu temukan? Siking kembali sadar dan menggelengkan kepalanya, Tidak ada. Para murid istana awan air tidak tahu dari mana Feng Wuchen berasal, dan orang-orang di kamar dagang juga tidak tahu. Tidak ada yang tahu dari mana Feng Wuchen berasal. Orang ini sepertinya tiba-tiba muncul di Inglot City, tetapi ketika saya menginterogasi penjaga kamar dagang, saya mengetahui bahwa dia adalah seorang alkemis. Bubuk Dewa Misterius yang dijual oleh kamar dagang disempurnakan oleh Feng Wuchen. Apa? Dia memurnikan Bubuk Dewa Misterius. Mohong Lian memandang Siking dengan kaget. Ya, Bubuk Dewa Misterius dikembangkan oleh Lord Soul Destroyer. Di seluruh tujuh alam Dewa, selain murid Lord Soul Destroyer dan beberapa alkemis kuat dengan prestis setinggi, tidak ada orang lain yang tahu cara memperbaikinya, dan mereka juga tidak memiliki resepnya. Namun, Feng Wuchen mampu memperbaikinya. Latar belakang orang ini tidak sederhana, jawab Siking dengan hormat. Mampu memurnikan Bubuk Dewa Misterius di alam Dewa Raja, maka Feng Wuchen kemungkinan besar adalah murid dari murid Lord Soul Destroyer. Dengan kata lain, murid agung Lord Soul Destroyer, tebak mu Hong Lian. Meskipun aku tidak mau mengakuinya, selain ini, aku tidak bisa memikirkan hal lain. Feng Wuchen pasti murid dari seorang alkemis yang kuat, kata Siking dengan enggan. Setelah jeda, Siking melanjutkan, tapi aku masih tidak bisa mempercayainya. Bagaimana mungkin seorang jenderal Dewa Bintang 9 bisa menjadi Dewa Raja dalam sekejap? Untuk bisa mengalahkan leluhur langit dengan satu teknik dewa, teknik dewa macam apa itu? Siking, kamu harus memahami situasimu saat ini. Melihat keseluruhan tujuh alam ilahi, kita hanyalah keberadaan seperti semut. Ada banyak sekali keberadaan yang tidak kita ketahui. Dunia ini penuh dengan keajaiban, Mohong Lian berkata dengan tenang. Mungkin, Siking menghela nafas pelan. Ikutlah denganku ke kamar dagang dan temui jenius ini. Karena dia menyempurnakan bubuk Dewa Misterius, maka Feng Wuchen pasti ada di kamar dagang, kata Mohong Lian sambil terkekeh. Penjaga toko, jika kita ingin membunuh yang tianya, sebaiknya kita tidak berinteraksi dengan Feng Wuchen. Terlebih lagi, dia pasti bisa mengenali saya. Kita tidak akan bisa mengalahkannya, kata Siking buru-buru. Aku mengkhawatirkan Master Sekte, dia, kata Siking cemas. Sebelum Siking selesai, Mohong Lian memotongnya. Aku yakin ayah akan setuju denganku. Feng Wuchen bukanlah orang biasa. Jika kita bisa mendapatkan bantuannya, apalah arti istana awan air bagi kita. Mendengar ini, Siking tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengikuti Mohong Lian ke kamar dagang. Kamar dagang alam ilahi. Setelah tiga hari berkultivasi dengan menyakitkan, Feng Wuchen berhasil melangkah ke alam ilahi. Rasa sakit di ototnya telah hilang. Selain meningkatkan kekuatan tempurnya, Feng Wuchen juga mendapat manfaat dari terobosan ini. Tubuhnya diperkuat. Efek dari kultivasi sungguh luar biasa. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum puas. Dengan kekuatan tempurku saat ini, aku bisa melawan roh ilahi bintang satu bahkan tanpa mengaktifkan esensi ilahiku. Dengan dukungan regalia dan domain dewa, aku bisa melawan roh ilahi bintang dua tanpa kalah. Selamat, Chen, karena telah menerobos ke alam ilahi. Suara hormat Tiansa terdengar. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, saya hanyalah roh ilahi bintang satu. Tidak ada yang perlu dibanggakan. Kekuatan kecil ini tidak ada gunanya. Murid roh ilahi bintang tiga atau bintang empat manapun di istana awan air bisa mengalahkanku. Aku masih memerlukan lebih banyak kekuatan. Di luar pintu, Su Feng, Gong Jingyan, dan ketiga tetua tampak cemas. Mereka tidak tahu bagaimana keadaan Feng Wuchen. Tuan Feng belum keluar selama tiga hari. Mungkinkah terjadi sesuatu padanya? Kami sudah kehabisan bubuk dewa super misterius selama tiga hari, seorang tetua bertanya dengan cemas. Tetua ketiga, apakah itu yang kamu katakan? Tuan Feng bahkan tidak tahu apa yang terjadi, dan kamu khawatir dengan bubuk dewa misterius. Su Feng marah ketika mendengar ini. Dia menegur tetua ketiga dengan dingin. Gong Jingyan berkata dengan serius, berhentilah berdebat. Tuan Feng seharusnya baik-baik saja. Penghalang di dalam ruangan masih ada, yang berarti Tuan Feng seharusnya sudah pulih. Tidak perlu terlalu khawatir. Setelah pertempuran Feng Wuchen dengan leluhur surgawi, dia buru-buru mengasingkan diri setelah kembali ke kamar dagang. Melihat Feng Wuchen sangat kesakitan hingga dia akan mati, Su Feng dan yang lainnya sangat khawatir. Tak lama kemudian, Feng Wuchen keluar dari kamar. Melihat Feng Wuchen aman dan sehat, Su Feng dan Gong Jingyan akhirnya santai. Tuan Feng, apa kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Su Feng bertanya dengan cemas. Saya baik-baik saja. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Gong Jingyan bertanya, Tuan Feng, apa yang terjadi? Bukan apa-apa. Aku hanya menggunakan esensi ilahiku secara berlebihan, menyebabkan tubuhku terasa sedikit tidak nyaman, kata Feng Wuchen dengan tenang. Itu bagus. Itu bagus. Su Feng benar-benar lega. Tuan Feng, ada seorang gadis di luar bernama Muhonglian yang meminta bertemu. Saat ini, Frost masuk dan melaporkan dengan hormat. Manager restoran, Feng Wuchen terkejut dan bertanya dengan bingung, untuk apa dia datang mencariku. Saya juga tidak tahu. Frost menggelengkan kepalanya. Ren Tian Xing mereka semua tidak pernah mengetahui asal-muasal Muhonglian, tapi dia ingin bertemu denganku sekarang. Feng Wuchen diam-diam bergumam di dalam hatinya, lalu berjalan menuju aula kamar dagang. Feng Wuchen dan Muhonglian sama sekali tidak mengenal satu sama lain, tetapi Muhonglian tiba-tiba datang mencarinya, Feng Wuchen juga sangat penasaran. Melihat Feng Wuchen dan yang lainnya keluar, Muhonglian membungku dengan sopan dan berkata, Muhonglian menyapa Tuan Feng. Manager, Anda benar-benar mendapat informasi yang cukup. Saya bertanya-tanya mengapa Anda mencari saya. Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum tipis. Tidak banyak, aku di sini hanya untuk meminta maaf kepada Tuan Feng. Muhonglian tersenyum ringan, tanpa senyuman menawan yang dia miliki di restoran. Meminta maaf. Feng Wuchen tertegun dan sedikit bingung, tidak tahu apa maksud Muhonglian. Beberapa hari yang lalu, ketika kita bertemu di restoran, saya merasa Tuan Feng tidak biasa, jadi saya mengirim Si King untuk menguji Tuan Feng. Hari ini, saya di sini untuk meminta maaf kepada Tuan Feng. Kata Muhonglian. Itu kamu. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan menatap Si King di belakang Muhonglian. Maafkan aku, Tuan Feng. Si King buru-buru menangkupkan tinjunya dan meminta maaf. Sepertinya yang bersembunyi di kegelapan adalah Muhonglian dan Si King. Feng Wuchen diam-diam berpikir, menjadi semakin penasaran dengan asalmu asal Muhonglian. Manager, sebagai Raja Dewa Bintang 6, kamu pastinya tidak sesederhana manajer restoran. Bisakah kamu memberitahuku asal muasalmu? Feng Wuchen bertanya langsung. Gereja Bulan Berbintang. Kata Muhonglian. 1690. Apa? Gereja Bulan Berbintang. Gong Jingyan, Mo Baiyun, dan dua tetua lainnya terkejut. Mereka menatap Muhonglian dengan mata terbelalak. Gereja Bulan Berbintang. Feng Wuchen belum pernah mendengarnya sebelumnya. Dia tidak tahu kekuatan macam apa itu, jadi dia memandang Gong Jingyan dengan rasa ingin tahu. Tuan Feng, kultus bintang bulan juga merupakan salah satu kekuatan utama di dunia roh bumi. Kekuatan mereka setara dengan istana awan air. Di masa lalu, mereka sejajar dengan istana awan air. Namun, mereka telah menurun selama bertahun-tahun dan secara bertahap menghilang dari dunia roh bumi, kata Gong Jingyan dengan hormat. Jadi begitu, Feng Wuchen mengangguk. Dia memandang Muhonglian dan berkata, sepertinya gereja Sterrimun diam-diam mulai pulih. Tuan Feng, saya datang ke sini hari ini untuk berteman dengan Tuan Feng. Bolehkah saya mendapat kehormatan? Muhonglian bertanya dengan sopan sambil tersenyum. Huff, apakah Anda mencoba mengjilat Lord Feng untuk memperkuat gereja Sterrimun? Mo Baiyun berkata dengan dingin. Dia mengetahui niat Muhonglian. Gong Jingyan dan Su Feng secara alami menebak niat Muhonglian. Teman-teman, Feng Wuchen memandang Muhonglian dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian, dia berkata, Kuil Pirles mengirim orang ke sini. Mereka tahu tentang keberadaan tulang jiwa karena kamu mengungkapkannya kepada mereka. Kalian berdua adalah orang-orang yang diam-diam menyaksikan pertempuran itu. Benarkan. Mendengar ini, ekspresisi King berubah. Dia tidak menyangka Feng Wuchen mendeteksi keberadaan mereka. Dia panik dan menatap Muhonglian. Tuan Feng benar. Gereja bulan berbintang dan Istana Awan Air memang mempunyai dendam. Namun, saya tidak tahu tentang keberadaan Tuan Feng sebelumnya. Saya juga tidak tahu tentang hubungan antara Tuan Feng dan Istana Awan Air. Oleh karena itu, aku membocorkan informasi itu ke Kuil Pirles untuk menggunakannya dalam menangani Istana Awan Air, Muhonglian mengakui dengan jujur. Kami baru mengetahui identitas Tuan Feng setelah pertempuran antara Tuan Feng dan leluhur surgawi. Tuan Feng mengetahui Istana Awan Air, jadi tentu saja kami tidak akan menimbulkan masalah bagi mereka. Namun, kali ini kami menyinggung Tuan Feng, jadi kami datang untuk meminta maaf kepada Tuan Feng. Kami berharap Tuan Feng membiarkan masa lalu berlalu, tambah Muhonglian. Untuk memenangkan hati Feng Wuchen, Muhonglian sangat tulus. Feng Wuchen menatap Muhongyu yang tulus dan berkata, karena kamu menjawab dengan jujur, aku tidak berencana untuk menentangmu. Terima kasih, Tuan Feng. Muhonglian dan Si King buru-buru mengucapkan terima kasih, merasa lega. Berteman denganku sangat berbahaya, kamu bisa kehilangan nyawamu kapan saja. Kuil Pirless bisa mengirimkan musuh yang lebih kuat kapan saja. Kamu harus berpikir hati-hati, kata Feng Wuchen dengan tenang, lalu meninggalkan Ola. Muhonglian tahu betul apa yang dimaksud Feng Wuchen. Feng Wuchen tidak ingin mereka mundur. Dia sedang mengujinya. Penjaga toko, melawan Kuil Pirless jelas merupakan tindakan bunuh diri, Si King mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Muhonglian tidak mengatakan apapun. Dia berbalik dan meninggalkan kamar dagang. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Gong Jingyan mengerutkan kening dan berkata, saya khawatir gereja Steri Moon punya rencana lain. Muhonglian berteman dengan Tuan Feng karena dia ingin memanfaatkan Tuan Feng. Tuan Feng sangat cerdas dan berhati-hati. Muhonglian ingin menggunakan Tuan Feng, tapi saya khawatir itu tidak akan semudah itu, kata Su Feng. Dia tidak terlalu khawatir. Aku tidak menyangka sekte ini masih hidup. Kekuatan Mu King Yun mungkin cukup untuk bersaing dengan yang tianya. Jika gereja Steri Moon dan Kuil Pirless bekerja sama, bahkan Lord Feng pun tidak akan bisa menolaknya, Presiden, apakah Tuan Feng berada di alam dewa ilahi atau alam umum ilahi? Seorang tetua bertanya dengan rasa ingin tahu. Gong Jingyan menggelengkan kepalanya dan berkata, orang tua tidak tahu. Dia sama sekali tidak bisa memahami Tuan Feng. Pesawat jiwa bintang. Grid Guardian, bagaimana lukamu? Bai Lin bertanya dengan cemas. Leluhur surga menarik nafas dalam-dalam dan perlahan membuka matanya. Saya sudah cukup pulih. Menyipitkan matanya, leluhur surga berkata dengan dingin, seni ilahi tingkat tinggi. Saya meremehkan anak itu. Saya tidak menyangka dia begitu kuat. Penjaga agung, kita tidak bisa membiarkan anak itu pergi. Ayo kembali ke kuil tak tertandingi dan lapor ke kepala kuil. Kepala kuil akan mengirim para tetua ke istana awan air bersama kita. Kita pasti bisa membunuh anak itu. Bai Lin berkata cepat. Itu benar. Kakak senior Bai benar. Selama ketiga tetua dan kepala kuil mengambil tindakan, membunuh anak itu akan sangat mudah. Murid lainnya setuju. Leluhur surga menggelengkan kepalanya dan berkata, latar belakang Feng Wu Chen ini tidak sederhana. Dia melangkah ke alam penguasa ilahi di usia yang sangat muda. Dia bahkan lebih berbakat daripada tuan muda. Selain itu, dia memiliki tingkat ilahi tingkat tinggi. Art, aku khawatir dia adalah murid jenius dari vaksi besar. Kita tidak bisa bertindak gegabuh. Apakah kita akan membiarkannya pergi begitu saja? Bai Lin bertanya dengan enggan. Selidiki secara diam-diam identitas anak itu. Sebelum itu, jangan memprovokasi dia lagi. Saya khawatir hal itu akan membawa masalah yang tidak perlu ke kuil pirles, kata leluhur surga dengan sungguh-sungguh. Keberadaan Feng Wu Chen telah membuat leluhur surga sangat waspada. Aku tidak yakin ada vaksi besar di tempat terpencil seperti daratan roh bumi. Singkatnya, aku tidak tahan dengan ini. Seorang murid mengertakan gigi dan berkata dengan marah. Tanpa perintah pelindung ini, tak seorang pun boleh memprovokasi dia. Apakah kamu mendengarku? Leluhur surga bertanya dengan dingin. Ya, penjaga hebat. Bai Lin dan yang lainnya menundukkan kepala. Bai Lin, pergilah ke kota Inki Cloud lagi dan minta bantuan mu Honglian. Kamu harus mencari tahu latar belakang Feng Wu Chen. Perintah leluhur surga. Ya, penjaga hebat. Bai Lin menerima perintah itu dengan hormat. Leluhur surga sangat penasaran dengan latar belakang Feng Wu Chen. Tanpa mengetahui identitas Feng Wu Chen, dia tidak akan berani bertindak gegabuh lagi. Gunung di belakang kota Inki Cloud. Feng Wu Chen menemukan gua terpencil dan mengeluarkan kondensat ungu pembersih roh. Sebotol kondensat ungu pembersih roh seharusnya cukup bagiku untuk menerobos ke alam dewa bintang dua, gumam Feng Wu Chen sambil menelan cairan itu. Teknik pemisahan roh. Feng Wu Chen berteriak dan membentuk 12 avatar roh primordial. Dia kemudian duduk bersila dan mengaktifkan teknik jalan surgawi sambil memurnikan cairan untuk diolah. Feng Wu Chen perlu meningkatkan basis budidayanya sesegera mungkin. Selama dia punya waktu, dia akan segera berkultivasi. Seperti yang diharapkan dari harta surga dan bumi. Kecepatan kultivasi saya luar biasa. Feng Wu Chen sangat gembira. Kecepatan kultivasi yang luar biasa membuat Feng Wu Chen sangat bersemangat. Chen, cobalah efek dari cairan embun beku putih hijau surgawi. Cairan roh ini sangat lembut. Bahkan jika dimurnikan bersama dengan kondensat ungu pembersih roh, cairan itu tidak akan membahayakan tubuh Chen. Selain itu, dapat meningkatkan kecepatan kultivasimu lebih jauh lagi, Tian Sam mentransmisikan suaranya. Itulah yang aku pikirkan. Feng Wu Chen menyeringai. Dia segera mengeluarkan cairan embun beku putih hijau surgawi dan menelannya. Kekuatan besar dan lembut langsung mengalir melalui anggota tubuh dan tulang Feng Wu Chen. Itu seperti mata air surgawi, memberi nutrisi pada setiap potongan daging dan setiap sel di tubuh Feng Wu Chen. Perasaan itu seperti mandi dengan air sedingin es di hari musim panas. Itu sangat mengembirakan. Feng Wu Chen menyempurnakannya dengan gila-gilaan. Basis budidayanya meningkat pesat seolah-olah dia memiliki kode curang. Terima kasih telah menonton!